Headline News harian rakyat sosial hari ini edisi 25 Agustus 2023 Berita utama langkah gegabah korps adiaksa Kejaksaan Agung memutuskan untuk menunda pengusutan kasus korupsi terhadap calon presiden, calon wakil presiden, calon anggota legislatif atau sejumlah kontestan pemilu 2024 Keputusan ini dianggap gegabah dan tidak memiliki dasar hukum Pasalnya dapat membantu figur yang tersangkut korupsi menjadi pemimpin atau wakil rakyat Berita selanjutnya, transaksi selama pegelaran FD8 ditarget 50 miliar rupiah Perputaran transaksi selama pegelaran Eich Festival and Forum atau FD8 Makassar 2023 ditaksir mencapai 50 miliar rupiah Menghadirkan sejumlah UMKM, mulai dari UMKM kecil hingga perusahaan swasta besar turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut Berita terakhir, raih simpati pemilih lewat digitalisasi Konten kreator Rijal Jamal percaya diri dapat menyasar dunia politik dengan mengajukan diri sebagai bakal calon legislatif pada pemilu 2024 Berangkat dari keresahan dan dukungan masyarakat Rijal Jamal mantap mengendarai partai kebangkitan bangsa dan siap mengawal aspirasi masyarakat dengan mengedepankan kreativitas, teknologi, transparansi, dan integritas Demikian headline news hari ini untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak Harian Rakyat Sulsel atau mengunjungi website harianrakyatsulsel.co Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas